Nah ini dia produk dari DCK Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel G3 Nah ini Akhirnya ya Akhirnya kita juga memiliki kesempatan Untuk mengulas Produk dari DCK Kemarin memang kita juga sempat Baru memiliki Dan ada beberapa produk ya Kurang lebih kita saat ini Punya 5 produk DCK Yang nantinya bakal kita ulas terus ya Nah untuk kali ini di sebelah kanan gue Ini ada satu buah impact range ya Dengan tipe KDPB 488 Tipe DM Nah ini ya Ini yang gue bacakan ya Nah ini maksimalnya di 488 NM ya Nah ini untuk maxnya Nanti kita akan coba Kira-kira bisa sampai di berapa ya Nah Lo bisa dapetin di marketplace Nanti gue akan sertakan Untuk link pembeliannya Nah pastikan kalian membeli Di link yang kita sertakan ya Untuk memastikan bahwasannya Produk tersebut benar adanya Ya seperti itu Nah Untuk harganya ya Ini kalian cukup hanya membayar Di 1.300.000an Nah kita langsung coba buka aja Dan kita akan lihat ya Nah ini dia Produk dari DCK Yang Sekian lama ya Kita memang belum pernah mengulas Dan ini baru pertama kali Nah Kalau gue bahas sedikit dari carrying case-nya ya Ini carrying case-nya atau box-nya Dia bahannya enak nih ya Dia tuh elastis ya Jadi tidak mudah pecah ya Ini Nah ini gue juga suka ya Dan warnanya merah ya Ini Terlihat Berani Ya Disini ada manual book Ya ada manual book Dan Ini ada apa Gue mau lihat dulu Oh oke Ini ada Apa namanya Karet ya Karet dan spi Untuk mengunci Anvil ya Sama si Kunci shocknya itu sendiri Oke Disini juga ada kartu garansi Persyaratan garansi Ini gue bacakan sedikit ya Garansi berlaku dalam jangka waktu 2 tahun Terhitung dari tanggal pembelian ya Selama 3 bulan pertama Dari tanggal pembelian Garansi Berupa service Dan penggantian spare parts Satu kali gratis Form A ya Oke Selama 2 tahun Dari tanggal pembelian Garansi berupa service Dan pergantian spare parts Satu kali Dengan discount 25% Dari harga spare parts Form B ya Oke Nah itu ada beberapa Persyaratannya Nanti pastikan kalian Baca terlebih dahulu ya Sebelum mengklaim garansinya Disini sudah jelas sekali Oke Package pembeliannya Disini ada docking charging Yang sudah diberikan ya Disini ada outputnya 2 ampere Disini lumayan ya Gue gak bisa bilang besar banget Tapi sudah cukup lumayan Untuk 2 ampere Ya Dan disini Satu buah baterai ya Disini berkapasitas Di 4000 mAh Dan 20 volt ya Dan disini sudah dilengkapi Indikator baterai Di bagian depan ya Kalian bisa lihat Ya disini Ya berwarna merah Indikatornya Cakep sekali Nah ya Dan disini kita mendapatkan Ya yes Ini unitnya Ya ini kita lihat Ini unitnya Ini unitnya Dan kita mendapatkan Satu buah kunci Ini secara gratis ya Ini Kunci 22 Nah Karet yang disini adalah Fungsinya untuk menjepit Sorry Untuk menyangga Ya jadi karena memang ini Hawk ring Tipe anvilnya Di setengah inch ya Jadi nanti Misalnya kalian merasa Oh kok agak Kayak agak Kendor ya Nah itu cukup di Ada dikasih kayak Diten pinnya itu Tapi dibantu Dibalut dengan karetnya Seperti itu ya Nah ini dia Guys ya Nah ini baru pertama kali Gue megang produk Dari DSK Nah Ini Impactnya Sangat kecil sih ya Ya memang udah Harusnya di kelasnya Dengan kapasitas Di 488nm Atau kita bisa bilang Dengan pembulatan Di 500nm ya Nah Ini Kalau yang gue rasa Udah cukup compact ya Disini juga Desainnya sangat Bagus sekali ya Dan disini Tulisan DCKnya Dia timbul Dan disini Yang berwarna hitam Dia sudah rubber Semuanya Dan yang warna merahnya Dia plastik ya Nah disini Dan mesin ini Sudah dibekali Bermesin brushless ya Jadi kalian Sudah tidak ada Perawatan lagi ya Tidak perlu Mengganti Carbon brush Dan lain sebagainya Oke Untuk fitur yang ada disini Ya Ini kalau kita lihat ya Ini kalau posisinya Dia ada low Ya Ada medium Ada high Dia terbagi dari Tiga speed ya Dan untuk posisi Di reverse nya Kita ada fitur Untuk auto stop Dan ada low Mid high nya juga Jadi Baik dari Putaran arah Jarum jam Atau berlawanan Arah jarum jam Dia Mode speed nya itu Bisa digunakan semua Nah biasanya Tidak banyak juga Ada beberapa produk yang Kalau mode reverse ya Dia tidak bisa Menggunakan Apa namanya Speed ya Biasanya cuma hanya ada One speed Sama fitur auto stop nya aja Tapi kalau di DCK Lain hal ceritanya Ya dia bisa kita gunakan Semua Seperti itu Oke Guys So gak banyak Kalau gue mau bahas Dari segi build quality ya Impact ini terlihat Sangat berotot sekali Karena Desainnya bener-bener Seperti robotik ya Kalau menurut gue Dan Ini Untuk di bagian handle ini ya Ini sudah bergurat semua Yang pastinya kita genggam ini Sangat enak sekali ya Dan disini yang gue suka juga ya Ini Baterainya masuk Keluar masuknya Enak banget ya Smooth banget rasanya ya Ini sangat Berbeda Kalau menurut gue Dari beberapa yang pernah Gue lihat ya Seperti itu Oke Guys Seperti biasa ya Gue udah gak bisa lama-lama lagi Kita langsung coba aja Kira-kira maksimal Di berapa Nm Dia mampu membuka ya Cis ya 100 Nm Kita menggunakan mode Auto stop ya Oke Ini baterai sudah terisi penuh Nah kalian bisa lihat disini Ya Oke 100 Nm Bismillahirrahmanirrahim DCK Wah luar biasa 200 Nm Wow Ini tanpa halang Ini sedikit pun ya Oke Ini M16 Kita lanjut M20 nya di 300 Nm Bismillahirrahmanirrahim Wow luar biasa 400 Nm 400 Nm Wow luar biasa Kita lanjutkan di 500 Nm Luar biasa Oke kita coba di 600 Nm Bismillahirrahmanirrahim Kita coba di 700 Nm Biarpun 600 Nm Sudah mulai Agak sedikit bekerja Mesinnya Tapi shocknya gak jadi masalah 700 Nm Oke Berkali-kali kocok Akhirnya kebuka juga di 700 Kita akan lanjut coba Di 800 Nm Untuk menghilangkan rasa penasaran Oke Mohon izin komandan Ini kita tidak punya Untuk Socket impact Karena ini size nya di 41 M24 Jadi kita punya hanya Hand socket Nah hand socket ini Tidak menggunakan adapter Jadi Gue Beritahukan dulu Di awal Pasti ini ada Akan sedikit Mereduce Untuk tenaga Tapi gak apa-apa Kita akan coba DCK Di 800 Nm M24 Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Di 100 Nm selamat menikmati oke kita coba ganti mode yang paling high ya untuk melayangkan penasaran oke oke berakhir sudah kita coba dengan menggunakan socket impact dan menggunakan adapter ayo adaptornya mana remuk adaptor adaptor ayo remuk kuncinya mana kunci oke ini socket impact menggunakan adaptor Bismillahirrahmanirrahim cukup ya tadi yang gue rasakan ya kalau kita denger ya kalau kita denger sekilas seperti ini ya ini memang seperti tidak ada seperti apa ya seperti apa ya kalem ya alat ini lebih kalem dan tadi pada saat kita tes ya itu di 800 dia tidak mampu membuka ya dan memang sebetulnya jujur di 600 pun dia sudah melewati dari spesifikasi yang tertulis ya jadi yang gue rasa di saat tadi sorry di 800 itu dia tidak terbuka ya itu udah udah wajar kalau menurut gue ya jadi kalian gak bisa bilang alah jelek masih bagusan si A masih bagusan si B gak bisa seperti itu ya karena gini sekarang bisa bicara seperti itu karena memang sekarang maraknya impactnya sudah besar-besar ya tapi bukan berarti kalian tidak membutuhkan impact-impact yang berkapasitas kecil ya karena dia karena dia lebih kecil lebih ergonomis untuk desainnya bodinya ya tetap kalian membutuhkan impact yang kecil ya bukan berarti yang selamanya yang besar itu enak ya terkadang yang kecil pun kalau pas ya itu dia pasti enak juga ya rasanya sama-sama aja sebetulnya ya jadi yang pastinya kalian harus memiliki kedua-duanya juga tuh Cis ya jadi tidak bisa sekalian kalian tutup mata karena dengan impact yang sekarang adalah yang berada dari pasarnya itu besar-besar ya tetap ya yang kecil kita gak boleh tinggalin so kalau menurut gue untuk impact di harga 1.300.000an ya dengan mendapatkan 1 buah baterai di 4000 mAh dan dengan build quality yang diberikan dari DCK ini gue rasa sudah sangat cukup-cukup baik ya dengan hasil tes yang kita tadi coba di 700 nm ini sudah cukup fantastik kalau menurut gue ya dengan duit yang kita keluarkan apa yang kita dapat inilah ya jadi sesuai dengan apa yang kita bayar ya dan kalau gue rasa bang 1.300.000an mahal gak juga ya tergantung semuanya ada build quality ada garansi yang kita dapatkan ada brand yang terkemuka yang sudah kita sudah tidak usah ragukan lagi untuk kita miliki itu yang pasti ya Cis ya oke guys so far gak ada juga yang bisa lebih-lebih lagi dari ini yang gue mau berikan kritik sama alat ini so kalau menurut gue sudah sangat cukup baik dan memang sudah seharusnya dengan produk tersebut diberikan harga segitu ya Cis ya dan ini adalah range harga yang gue berikan tetap ya kalian bisa membeli di toko-toko online yang langganan kalian atau di toko offline dimanapun ya kalian bisa membeli produk DCK karena memang sudah banyak sekali di pasar kalian langsung cek aja dan tidak usah kalian ragukan lagi kita akan bertemu di video-video selanjutnya semoga video ini bermanfaat jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian jangan lupa untuk follow instagramnya DCK karena disana banyak sekali informasi tentang produk-produk apa yang terbaru dan jangan lupa juga untuk di follow instagramnya G3 Channel yang pasti kalian akan tahu produk apa yang nantinya bakal diulas di G3 Channel kita akan bertemu lagi di lain waktu wassalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax